Perang kotak saat ini sedang terjadi di Soledar, wilayah Donetsk. Militer Rusia dengan tentara bayaran PNC Wagner di barisan depan dilaporkan berusaha merebut kantor administratif di pusat kota Soledar. 9 Januari, pertempuran sengit berkecambuk di Soledar dengan 22 bentrokan pertempuran selama 24 jam terakhir. Rusia menembaki kota Soledar dekat Bakhmut di Oblast Donetsk sebanyak 106 kali selama 24 jam terakhir, kata Serhi Cervati, jurubicara kelompok pasukan timur Ukraina. Presiden Zelensky bertekad mempertahankan Soledar mengingat kota ini sangat strategis. Rusia dan Ukraina sedang memperbutkan kota Soledar. Soledar wilayah strategis di wilayah Donetsk. Jika Rusia menguasai Soledar, daerah lain tinggal menunggu waktu untuk dikuasai Rusia mengingat posisinya strategis. Pasukan Zelensky akan mempertahankan Soledar sekuat tenaga. Terbukti dengan penambahan pasukan yang diambil dari arah Saporosia dan Bakhmut mempertahankan ala ini. Intinya, jika Soledar jatuh ada bahaya efek domino yang akan mempengaruhi seluruh Ukraina termasuk rawannya posisi Bakhmut dan seversi dikuasai Rusia. Demikian analisis wartawan Bill Jerman Julian Rothke di akun Twitter pribadinya. Media Cave Independent menyebut kota Soledar dekat Bakhmut di Oblast Donetsk masih berada di bawah kendali Ukraina. Meskipun ada serangan bertubi-tubi dari Rusia, kata Serhi Cervati, juru bicara kelompok pasukan timur Ukraina pada 7 Januari. Para propagandis Rusia baru-baru ini melaporkan bahwa PMC Wagner, kelompok tentara bayaran yang dikendalikan Kremlin, diduga telah menghancurkan garis depan di Soledar dan melawan pasukan Ukraina di kota tersebut. Pendiri Wagner, Hivgeni Prigusin mengklaim bahwa kelompok itu akan merebut kota. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!